Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik kembali ke semua gue Tafik Nobu dan hari ini rencananya gue pengen pergi ke, apa namanya, Ritz-Carlton, Pacific Place karena di situ Samsung akan secara resmi meluncurkan Samsung Galaxy Note 10 dan juga Note 10 Plus di Indonesia gue punya sih beberapa pertanyaan terkait si kedua handphone ini sebenarnya tapi sebelum gue masuk ke pertanyaan-pertanyaan gue sebenarnya si Samsung Galaxy Note ini sendiri in a way sudah memecahkan beberapa rekod yang pertama, di Korea dia melebihi pre-ordernya Samsung Galaxy Note 9 tahun lalu jadi kalau nggak salah, data yang gue punya dia ada di sekitaran 1,3 juta unit PO di Korea di Indonesia pun juga kalau nggak salah sold out they're doing really well karena sebenarnya Samsung Galaxy Note 10 kali ini buat gue sendiri adalah ajang pembuktian Samsung gue nggak tahu apakah ada stigma di luar sana atau mungkin perasaan gue orang beli Note 9 dan juga S10 series itu karena bonusnya ada TV lah, ada Galaxy Watch dan kali ini Samsung Galaxy Note 10 nggak ngasih bonus yang gimana-gimana banget cukup biasa sebenarnya jadi itu, makanya buat gue mereka bisa sampai sold out it means people really are attracted to Samsung Galaxy Note 10 sih sebenarnya now time for the questions nah sekarang waktunya untuk pertanyaan gue Samsung Galaxy Note 10 ini sebenarnya buat siapa? dulu pas Samsung seri S itu belum ada yang plus, belum ada yang I jelas tuh, kalau lo pengen satu device yang powerful tapi agak kecil ya seri S, S10 misalnya cuman kalau misalkan lo pengen satu buah device yang besar dan powerfulnya itu kurang lebih sama plus udah punya S10 ya Galaxy Note tapi sekarang dengan makin blurnya dua buah seri ini ngebedainnya gimana ya? kayak Samsung Galaxy Note 10 aja ada dua ada Note 10, ada Note 10 Plus Note 10-nya 6,3 inci layarnya terus kalau Note 10 Plus-nya itu ada di ukuran 6,8 inci dan dibandingin sama S10, sama S10 Plus I don't know dan yang kedua dengan satu buah device yang bisa dibilang lumayan mirip sama S10 atau S10 Plus apa yang ngebikin Samsung Galaxy Note 10 ini lebih powerful selain S-Pen-nya kita coba ke launch-nya Samsung Galaxy Note 10 series sambil mungkin kalau ketemu sama beberapa temen-temen yang udah pake Galaxy Note 10 sebelumnya bisa cerita let's go ok, sekarang ini gue udah ada di acara launchingnya Samsung Galaxy Note 10 series yang lagi pengen gue coba cari adalah tetap jawaban dari apakah ada sesuatu yang menarik dari Samsung Galaxy ada yang menarik dari Samsung Galaxy Note 10 apakah ada yang bisa membuat gue ngerasa kayak hey, this device is actually interesting kita samperin dulu acara launchingnya di dalam terus juga mungkin kalau misalkan bisa ngobrol sama satu orang atau dua orang yang udah pernah pake Samsung Galaxy Note 10 sebelumnya kita akan dapet jawaban mungkin dari situ oke, jadi sekarang gue udah barengan sama Segario, mas Aryo, mas, kak, kak, Aryo-an yaaah, kita seumuran it's true though jadi ee... eh, ini juga sama eh, sini, sini dia lebih tua yang ini kan juga sama keseumuran, dia gak terima tapi tadi umur gue tuh muda banget ya, ayo oke, yuk, lo udah pake duluan si Samsung Galaxy Note 10 Plus Note 10 Plus waktu itu jadi, gue tadi sempet nanya nih kalau misalkan sekarang udah ada S10, S10 Plus, S10e terus sekarang ada Note 10 sama Note 10 Plus iya what for? oke, sebenernya Note 10 itu harus dipisahkan karena ada S-Pen-nya jadi kalau gue pake Note 10 tuh arahnya ke productivity satu yang membedakan adalah S-Pen-nya S-Pen-nya gak ada smartphone lain yang mencukupi punya S-Pen seperti itu terus yang kedua yang kemarin gue suka disaat disana adalah diumumkannya kerjasama dengan Microsoft nah Satya Nadella-nya ada disitu nah itu yang menarik, produk-produk apa aja, kolaborasi apa yang akan ada pertama kan salah satunya, Samsung demi productivity ngeluarin Samsung DeX terus yang kedua, Microsoftnya sendiri juga ngeluarin aplikasi yang untuk bisa kalau begitu di-connect, kayak lo liat SMS lo disitu lo bikin telepon lewat komputer jadi kalau sambil kerja, itu nyambung itu enak banget, semuanya seamless lah berbicara baik berbicara banyak, berbicara banyak sebenernya karena ini bener-bener bagi gue Note 10 itu secara general, mungkin banyak banget yang bisa sayangin oh kamera menangan ini, oh harga menangan ini, oh iya bisa kita ngomongin spek biasa ya kita ngomongin spek biasa tapi kalau ngomongin S-Pen-nya plus productivity bagi gue, belum ada yang nyengin satu lagi untuk menjawab pertanyaan lo kenapa ada plus dan non plus gitu non plus itu ditujukan untuk yang baru mau entry level ke masuk ke dunia Note ke dunia S-Pen ya ke dunia S-Pen tanpa terganggu oleh harga yang mahal dan layar yang besar i see siap, thank you brother setelah tadi gue ngeliat prosesi acara launchingnya ngeliat presentasinya temen-temen dari Samsung terus juga tadi gue sempet ngobrol sama Om Mario Om Daddy, Om Daddy, Om Daddy sini ada Om Daddy pas banget nih, gue lagi closing tiba-tiba Om Daddy dateng gue tadi berasumsi Note 10 ini apa bedanya sama S10, S10 plus terus juga apa bedanya cuma handphone gede tapi ada S-Pen gitu kan walaupun gue sudah mulai mengerti tapi kasih masukan ke gue kenapa si Note 10 atau Note 10 plus ini jadi salah satu device yang sebenernya worth it paling enggak buat dilirik aja Note itu selalu beda dimana S nya itu kayak apa awalnya pakai hardware baru nanti di Note itu dilengkapin contoh sekarang di Note itu prosesornya bahkan diperbarui dari yang semarin jadi bukan 8nano sekalian 7nano gitu kan terus charging itu charging penipuan banget beneran itu penipuan gue udah ngetes itu charging gimana caranya gue pindah dari 15W ngecharge 2 jam pindah ke 25W ngecharge cuma 65 menit oke nah yang ini baru tau nih udah keluar di video gue gue bakal taruh di link deskripsi setelah video ini selesai lo nonton videonya jagad deh ada yang gak banyak dibahas tele-nya nah bener tuh walaupun ada tapi gimana kualitas tele? itu kan F2.4 yang sebelumnya kan ini F2.1 loh oh iya ini F2.1 gak dibahas kan agak aneh jadi emang waktu kita nge tele di tempatnya agak gelap dia lebih terang jadi ada perbaikan-perbaikan kecil yang entah kenapa kurang dikomunikasikan kali ini tapi kalau buat yang sudah sering pakai Note itu pasti nyari oke jadi pada perbaikan kecil yang begitu digabung jadi satu ditambah sama S Pen worth it banget jatuhnya nah gitu jadi emang sepertinya I got kicked really hard today ngobrol sama Aryo terus pas gua nyobain productivity experience-nya pun juga gua ngerasa kayak ditampar bolak-balik kayak bisa begini nih walaupun memang belum sempurna siap om jadi thank you thank you thank you bro bentar ya berarti bener nih kayak tadi gua bilang I got kicked really hard today alasannya simpel karena ternyata Samsung Galaxy Note 10 series is more than just S10 yang punya pensil atau S Pen jadi penasaran kira-kira harus ngorek tabungan yang mana biar bisa beli Samsung Galaxy Note ini anyway that was the video for today jadi terima kasih buat lo yang udah nonton video ini dari tadi sampai sekarang gua gak tau sih kayaknya video ini jatuhnya bakal agak sedikit lama karena ngobrol sama beberapa temen-temen tadi dua orang doang sih tapi ya lebih dari satu lah jadi mungkin durasinya agak sedikit panjang gua gak tau but please do help me out kalo lo ada beberapa hal yang pengen ditanyakan tentang Samsung Galaxy Note 10 atau mungkin ada beberapa hal yang pengen di komeni dari video ini yang in general boleh banget tulis di kolom komentar di bawah gua bakal tunggu komen lo dan kalo lo suka sama video ini boleh hit like kalo gak suka boleh klik dislike tapi dua kali and please do jangan lupa hit that subscribe button turn on notification I guess I'll see you on the next one Taufiq Nobacabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadush